Dan ini informasi yang masih menjadi pro-kontra nih David, soal rencana tiket naik ke Candi Borobudur dari Rp50.000 menjadi Rp750.000 di nilai masyarakat ini terlalu mahal. Ya, di nilai memang terlalu mahal ya, tapi ini Menteri Pariwisata dan Komunik Ratif Sandiaga Unum menyatakan, kenaikan harga tiket masuk ke Candi Borobudur ini belum final, Saudara. Sandi juga memastikan untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur, harga tiketnya tidak naik, tetap Rp50.000. Rencana kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, yang disampaikan Menko Kemaret Diman dan investasi Luhut Binsar Panjaitan, mendapat tanggapan dari masyarakat. Pengunjung yang tengah berwisata Senin kemarin menyatakan keberatan dengan rencana kenaikan hingga Rp750.000 karena dinilai terlalu mahal. Pendapatan orang Indonesia kan UMA-nya rata-rata misalkan ada yang Rp1.500.000, kan nggak mungkin uang Rp1.500.000. Rp750.000.000 buat naik Candi kan, itu terlalu memberapkan. Kalau kondisi pendapatan orang Indonesia yang rendah, ya nggak mungkin lah. Apa yang sangat aneh menurut saya kebijakan itu. Menurut orang-orang, itu mungkin akan bergabung. Tapi sama sekali, saya pikir dalam dua tahun yang terakhir, orang-orang mengenai bahwa industri turisme telah menanggap. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke Banyuwangi, Jawa Timur menegaskan, kenaikan harga tiket masuk Candi Borobudur belum final. Keputusan tersebut akan dikaji kembali dengan lintas kementerian dalam waktu dekat. Saya jangan naik seperti itu, karena kalau naik SPT itu kan mahal sekali. Berarti orang-orang yang kecil itu nggak bisa, apalagi saya kan cari uang di sini. Mungkin nggak ada pengunjung mungkin kalau naiknya harga seperti itu. Kalau lebih susah cari uang saya di sini. Kalau nggak ada orang, siapa mau naik ke sini yang mahal lagi, nanti nggak bisa nawalakan lagi. Ya itu itu. Seharusnya itu ya, nah naik sedikit lah. 50 ribu kadang-kadang ada banyak yang masih mahal-mahal gitu. Sandiaga menambahkan pembatasan pengunjung menjadi 1.200 orang per hari, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga cagar budaya ini agar tidak mudah rusak. Sebab diketahui struktur batu-batu candi yang ada di kawasan Borobudur, bagian atasnya banyak yang mengalami keausan yang diduga karena pengunjung yang melebihi kapasitas. Rencananya keputusan harga tiket masuk Candi Borobudur akan diputuskan Presiden Joko Widodo pekan depan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.